model mesin cuci nya WD-M8070D jadi error nya seperti ini videonya ketika kita putar dia bisa kemudian kita start dia mental seperti ini mesin cuci LG direct drive mati hidup sendiri pertama tadi saya curiga sama sensor setelah saya ganti ternyata sama saja jadi setelah kita cek dari motor sama sensor semuanya baik PCB depan sudah saya coba ganti sama saja jadi ternyata yang rusak pada rangkaian power supply nya disini jadi ini tadi saya ganti baru tapi ternyata sama saja intinya salah prediksi ya teman-teman jadi ini buat pengalaman teman-teman juga kalau rusak kalau rusak seperti itu nanti yang rusak bagian power supply bukan bagian kontrol seperti ini jadi sambil menunggu spare part penggantinya ini kita pasang dulu kembali nanti kalau sudah datang kita akan coba lagi jadi setelah saya ganti PCB depannya ternyata tidak bisa atau sama saja error nya jadi ini kita menunggu spare part penggantinya untuk bagian PCB belakang atau bagian power supply nya disini nah oke kemarin kita belikan dari toko online yang bagian depan ternyata yang rusak bukan depan jadi untungnya disitu kalau teman-teman ngikutin channel saya jadi gak rugi yang rugi saya tapi gak apa-apa jadi ada untungnya teman-teman mengikuti channel saya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati